Langsung aja nih Pak Mansur, di sidang pembuktian pekan ini Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo sempat menangis meminta maaf kepada Ayah dan Ibu Yosua Hutabarat. Tangis Putri minta maaf ini membuat Ferdi Sambo juga terlarut karena kita sempat menyaksikan saat siaran langsung sepintas mata Ferdi Sambo seperti memerah nih Pak. Nah Pak Mansur, apakah Ayah dan Ibu Yosua menerima permintaan maaf dari Putri dan Sambo? Tentunya dari pihak keluarga apabila permintaan maaf itu disampaikan dengan tulus dari hati nurani yang paling dalam tidak mungkin tidak dimaafkan, kan seperti itu. Namun fakta yang kami lihat di jalannya persidangan Ibu Putri meminta maaf dengan cara tekstual seperti tidak langsung dari hatinya. Karena seperti tradisi sebuah penyesalan ketika seseorang tersebut dihadirkan ataupun dipertemukan di dalam sebuah persidangan. Hanya seperti sebuah tradisi. Namun kita juga tidak boleh sehuzon. Harapan kami juga Ibu Putri dan Pak Sambo ini betul-betul bertobat dan betul-betul memang menyesali apa yang sudah dilakukannya. Karena kami juga masih mengedepankan asas peraduga tidak bersalah. Kami tidak ingin menjustifikasi Pak EPS dan Ibu PC sebagai pelaku karena kita menghormati peradilan kita. Namun karena sudah banyaknya skenario yang terjadi di dalam perkara ini hampir sudah lima bulan yang beliau sampaikan dan ada juga pengakuan penyesalan oleh Pak Sambo di dalam persidangan. Jadi keluarga sampai hari ini apabila memang itu permintaan maaf itu disampaikan dengan tulus tentunya ada ucapan maaf juga dari pihak keluarga. Namun karena lihat gesturnya seperti gestur tidak serta-merta keluar dari hati dan masih ada seperti mimik yang memang wah saya tidak bersalah nih. Seperti itu kalau kita lihat secara kasat mata ya, keluarga masih menyimpan sebuah rasa sakit karena kehilangan anak tercinta.